Selamat buat kamu yang sudah lolos ke tahap wawancara atau masuk dalam shortlist tahap wawancara Australia World Scholarship Namun buat kamu yang belum lulus tak perlu berkecil hati karena kesempatan masih banyak Dan buat kamu yang belum mendaftar baru lihat-lihat aja nih dan tertarik untuk ikut beasiswa ke Australia ini Untuk tonton mendatang, simak ya video ini sampai habis karena saya sebagai alumni Australia World Scholarship Intake 2021 Akan berbagi mengenai tips dan juga estimasi daftar pertanyaan yang kira-kira akan muncul di tahap wawancara Australia World Scholarship So, dengan saya Dimas P. Muharram, let's get started Assalamualaikum, bright people, apa kabar? Semoga selalu sehat ya Dan sudah lama tidak update video mengenai scholarship journey dan kali ini saya kembali untuk sharing Karena saya baru dapet kabar sih dari teman yang juga di kelas PDT atau Pre-Departure Training Bahwa seleksi tahap pertama atau tahap administrasi Australia World Scholarship Tahun ini sudah selesai, sudah ada pengumumannya Dan sekali lagi selamat buat kamu yang lulus Tapi buat yang belum, tidak usah khawatir ya karena masih banyak banget kesempatan Dan spesialnya Australia World Scholarship ini Baik untuk yang level master atau PhD atau S3 Itu setahu saya tidak ada batasan usia ya Jadi selama kamu masih punya semangat untuk belajar dan ingin meningkatkan kapasitas kamu Jadi selalu ada kesempatan Apalagi buat teman-teman yang misalnya ASN seperti saya, PNS itu kesempatannya jauh lebih banyak lagi So, nah tapi di sesi video ini saya akan bahas mengenai wawancara teman-teman Jadi tahap kedua di Australia World Scholarship itu ada namanya GST Interview Atau Joint Selection Team Interview ya Nah, seperti apa sih gambaran wawancaranya itu? Apakah menegangkan? Apakah serem? Atau jangan-jangan relax? Dan kira-kira apa saja yang akan ditanyakan di wawancara tersebut ya Namun tetap disclaimer on, disini saya tidak akan membagikan list daftar pertanyaannya Karena memang waktu itu kita sudah tanda tangan kayak undisclosed ya Atau untuk tidak membuka atau tidak meng-share pertanyaan-pertanyaan saat interview atau merekam Dan saya juga tidak ada rekamannya Tapi paling tidak masih ada beberapa hal yang teringat dan lebih ke garis besara saja Dan saya akan share mengenai garis besara saja Dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau ikut di tahap wawancaranya Atau yang belum, jadi bisa jadi bahan pelajarannya Dan saya juga ingin cuci kamu terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe di channel 5 SP Muharam ini Terima kasih buat dukungannya Buat klik like-nya Atau juga komentarnya Itu semua sangat berarti buat channel ini Dan Alhamdulillah per hari ini sudah 800 subscriber Jadi Alhamdulillah ini achievement yang Luar biasa buat saya Dan semoga saja memang yang kita sharing disini bisa bermanfaat buat teman-teman ya Nah tapi buat yang belum Cukup tau aja ya Oke kita mulai aja ya Nah teman-teman jadi JST interview itu apa sih? Nah di tahap ini Tahap wawancara ini Teman-teman yang sudah berhasil lolos dari tahap administrasi Itu biasanya akan diambil 2 kali Atau 2x dari jumlah kandidat yang memang diterima Kalau waktu angkatan saya Itu karena ada kejadian luar biasa ya Karena ada covid-19 Jadi hanya 50 orang kandidat yang akan menjadi calon awardee Berarti untuk yang masuk ke tahap interview itu sekitar ada 100 orang Jadi teman-teman di tahap ini Hanya perlu untuk bersaing 2 banding 1 lah ya Jadi teman-teman Secara sederhana itu Menyingkirkan 1 orang temannya Sesama peserta di tahap interview ini Maka teman-teman akan menjadi awardee Dari Australia Award Scholarship ini Tapi sebetulnya gak sesimpel itu juga sih teman-teman ya Nah terus karena Angkatan saya itu waktu itu masih lockdown Dan sampai tahun ini juga Jadi akan ada kemungkinan Buat teman-teman yang lolos di tahap interview Di tahun ini pun Atau mungkin tahun depan juga Itu akan menempuh wawancara Atau GST interview online Nah seperti apa sih gambarannya Nah jadi gini teman-teman Setelah teman-teman dapet email Yang mengabarkan congratulations Blah-blah-blah-blah Ya waktu itu saya senang banget sih Dapet email itu Dan yang mudah ditunggu-tunggu banget Pengumumannya Karena sempat molor ya Dari Ditunggu-tunggu dari sejak bulan apa tuh Ya Juni Ditunggu-tunggu Akhirnya baru keluar Di bulan set Desember gitu Jadi Senang banget Dan Setelah itu Langsung dikasih link ya Waktu zaman saat itu dikasih link Untuk kita isi form Yang menyatakan bahwa oke kita confirm Kita terima Hasil wawancaranya Dan untuk Mengambil slot Jatuh wawancara Kita kira-kira mau Tanggal berapa Jam berapa Kalau gak salah gitu ya Kalau gak salah Kalau teman-teman gak isi link formnya itu Nanti akan teman-teman dianggap Gugur Atau tidak bersedia Ikut tes wawancara Sayang banget ya Jadi Teman-teman Pantau terus emailnya Karena buat teman-teman yang lolos atau tidak lolos Ketapa wawancara itu Semuanya akan diberikan email notifikasi dari pihak Australia Awards Indonesia Gitu Nah lalu setelah itu Akan ada briefing Biasanya Briefing Saya sih via zoom ya Briefing oleh Penitia AI Yang Yang menggambarkan lah Bahwa nanti akan seperti apa Terus juga Kalau teman-teman ada pernyataan mengenai teknis dan lain-lain Seperti itu Nah Untuk tips dari saya yang pertama Itu Teman-teman Harus Ini banget ya Soal koneksi Pastikan ketika pada wawancara itu Teman-teman berada di ruangan yang Memang tenang Tidak ada gangguan dari manapun Dari keluarga Atau kalau ada punya anak Itu ya Coba di ruangan yang benar-benar Secured ya Benar-benar aman Dan Internet Kalau bisa ada backup Jadi misalnya di rumah Kalau ada wifi Pakai wifi Kalau nggak ada Coba deh misalnya Pada hari itu aja Sediain Misalnya dua provider Yang berbeda Internetnya Jadi nanti Satu Satunya itu Untuk connect ke laptop Jadi Tethering gitu ya Ke laptop Satu lagi itu Koneksi untuk di HP Jadi Teman-teman Nggak masalah untuk connect Ke Zoomnya itu Zoom untuk wawancara itu Nanti dengan dua device ya Biar ada backup Gitu Jadi Karena ya Intervieh itu singkat banget Kalau nggak salah Kurang dari setengah jam ya 20 menit Kalau nggak salah Itu ya termasuk perkenalan Dan lain-lain Teman-teman akan dikasih briefingnya Dan Nggak akan ada pengulangan Atau error Atau kalau error dari kita Itu adalah kesalahan kita sendiri Jadi Prepare for Worse Gitu ya Teman-teman Jadi Jangan sampai Hanya masalah koneksi Yang Hari itu bisa mengagalkan Beisiswa yang akan Teman-teman dapatkan Gitu ya Nah lalu gambarannya sendiri Wawancara itu Namanya karena Joint Selection Team Jadi Tidak akan Bukan satu orang saja Yang akan menginterview Teman-teman Tapi akan ada dua orang At least Dua orang Minimum Minimum Satu itu Biasanya Profesor Itu yang native speaker Dari Australia Di Universitas di Australia Gitu Satu lagi itu Orang Indonesia Yang dia biasanya Alumni Atau mungkin Punya kerjasama Atau hubungan yang baik Laya dengan Australia Gitu Dan Wawancaranya Tersebut pasti In English Gitu Dan teman-teman Akan diwawancara Oleh kedua orang tersebut Dan Saya bisa Memberikan Ini ya Kayak semacam Statement Bahwa Wawancaranya itu Akan menyenangkan sekali Tidak intimidatif Tidak Menghakimi Atau Mengorek-ngorek Sesuatu yang mungkin Akan Jadi kelemahan Teman-teman Tidak Tapi Tujuan wawancara itu Sebetulnya Ya teman-teman kan Ini udah Ibarat udah 50% Menjadi award Tapi lebih Untuk menggali Sisi personality Dan Hal menarik Yang ada Dari teman-teman Karena kan Bisa jadi Dari 100 orang ini Semuanya ini keren-keren Ya kan Semuanya qualified lah Nah tinggal mencari Apa nih Yang menjadi X-factor mungkin ya Atau menjadi Pembeda Pembeda dari Si kandidat ini Gitu Jadi teman-teman Perlu persiapkan itu Nah Tips lainnya Teman-teman Bright people Semuanya Itu Yang pasti Harus Baca lagi Supporting statement Di aplikasi teman-teman Sebelumnya Ingat ya Bahwa di video-video Saya sebelumnya itu Saya Mengingatkan bahwa Aplikasinya itu Di save Atau dibuat backup Sehingga nanti bisa Dibaca-baca lagi Dan itu harus Dibaca-baca lagi Karena Pertanyaannya itu Nggak jauh dari Supporting statement Terutama Untuk bagian ini ya Kayak semacam How do your Propos study Contribute to your Career Misalnya Jadi bagaimana Studi yang kamu Ambil itu Berkontribusi Pada Karir kamu Gitu Itu kan teman-teman Harus menjawab Jadi Harus Menjawab nih Bagaimana sih Cara kamu memilih Jurusan Dan mengapa Kamu pilih jurusan itu Kampus itu Lalu bagaimana Kaitannya Relevansi dengan Karir kamu Dan pastinya Kamu juga perlu jelaskan tuh Bagaimana role Kamu di kantor Bagaimana role Kamu di organisasi Atau pekerjaan saat ini Atau future Karir kamu Seperti apa Jadi Buat Dan kalau bisa Tidak repetisi ya Atau hanya Membaca ulang Apa yang ada disitu Tapi kamu memberikan Insight-insight lain Yang mungkin Belum kamu sempat Tuliskan waktu itu Tapi Itu bisa lebih Menjelaskan Lebih mudah lagi Ke para interviewer Bahwa Oke You are the Best person Atau the right person To get the scholarship To improve your career Atau To Improve lah ya Your capacity Gitu ya Misalnya gitu Jadi Bahwa memang Ini cocok banget Beasiswa ini Kamu bener-bener tahu Apa yang kamu inginkan Apa yang ingin kamu pelajari Dan Memang Ada kaitannya langsung Dengan Karir kamu ke depan Jadi penting banget Baca semuanya ya Yang 4 pertanyaan itu Di supporting statement Teman-teman Perlu baca Semuanya Terus Apalagi ya Terus juga Teman-teman Juga Ada Satu hal juga Sih Waktu saya Masih agak ingat Bahwa Karena Biasiswa ini kan Judulnya untuk Future leader Biasanya untuk Future leader Untuk Buat kamu Yang punya potensi Di instansi kamu Untuk ke depan Menjadi seorang leader Gitu Nah Ada kemungkinan juga Kita akan ditanyakan Definisi leadership Menurut kamu ya Definisi leadership Kayak misalnya Bagaimana kamu Solve sebuah Permasalahan Gitu ya Menyelesaikan semua masalah Lalu bagaimana kamu Bisa mengatasi konflik Nah itu Akan ditanyakan Kurang lebihnya Kalau Seingat saya Waktu itu Nah Terus juga Ada satu lagi sih Bahwa Dia Sorry Para interviewer Itu akan Menghighlight Atau Menggali lebih jauh Hal yang menarik Atau yang unik Dari sisi kamu Nah Waktu itu Kan di supporting statement saya Meskipun saya Saat ini Salah bekerja Di salah satu kementerian Di bidang pendidikan Tapi saya Masukkan bahwa Salah satu pengalaman saya Dalam organisasi itu Saya pernah Memimpin Sebuah Komunitas Buat teman-teman Tuna Netra Dan Hal unik Dari komunitas itu Adalah Kita menggunakan IT Untuk empower Teman-teman Penyelan Keyword banget tuh Empower Mereka suka Kata-kata empower itu Nah Mereka menanyakan Hal itu teman-teman Menanyakan Mengenai Cartunet Namanya cartunet Apa itu cartunet Terus Kenapa sih Ada cartunet Dan bagaimana Ini bisa mengubah Atau berkontribusi Untuk masyarakat Saya jelaskan lah ya Karena Sudah Yang memang Salah satu founder Dan Tahu banget lah Tentang ini Jadi kita bisa Ini Dan Ada kemungkinan Juga teman-teman Seperti itu Ketika misalnya Ada Kegiatan ekstra Kulikuler Atau Social project Atau yang lain Yang menurut mereka Menarik Itu yang akan Banyak dibahas Seingat saya Waktu itu Banyak membahas Tentang itu ya Banyak membahas Tentang Cartunet itu Jadi Brad people Harus mempersiapkan itu Dan Itu menunjukkan Bahwa Kayak kalau misalnya Teman-teman Memasukkan Organisasi itu Atau kaya-kaya Tapi tidak bisa menjelaskan Berarti ke tahun ini Boong gitu ya Jadi Mungkin Semacam Klarifikasi Tapi mungkin Bisa jadi juga Ya Ingin aja Saya ingin mengetahui Bahwa Hal yang menarik Yang ada di teman-teman Dan Sekali lagi Memang Interviewnya ini Berjalanan sama Ngecair Bisa ketawa-tawa Gitu ya Nggak serem Nggak tegang Dan Waktu itu saya juga Coba untuk relax Dengan itu juga sih Kadang-kadang kasih joke Sedikit lah Biar relax juga Biar ketawa-tawa Dikit Jadi Nggak tegang juga Meskipun Interviewernya Juga tidak menunjukkan Gesture-gesture Itu Secara suara ya Karena saya nggak tahu Secara visual Tapi secara suara Itu Tidak Tidak menunjukkan Gesture Itu ya Teman-teman Nah Terus juga Selain itu Ada baiknya juga Kalau teman-teman Persiapkan data singkat Ada kayak Data singkat Misalnya Kalau saya Karena saya itu Di bidang Pendidikan Misalnya Beberapa Kerjasama Australia Dengan Kementerian saya Di bidang Pendidikan Lalu juga Bantuan-bantuan Apa saja Dari Australia Terus juga Program-programnya Atau data pendidikan Yang simple Karena saya Di bidang assessment Jadi di bidang assessment Itu Nah itu Persiapkan aja Di kertas Catatan Atau di notepad Karena kita pakai laptop Jadi kalau misalnya Diperlukan Teman-teman Nanti bisa menjadi Salah satu Evidence Atau untuk memperkuat Argumen teman-teman Ketika Diajak berdiskusi Tentang sebuah topik Seperti itu Nah Terus juga Tambahan lagi nih Informasi juga Buat teman-teman Yang Dengan disabilitas Tenang saja Karena Interviewnya itu Dibuat Seaksesibel mungkin Termasuk dari Sisi teknologi Bahkan ditanyakan Kalau misalnya Butuh ada Pendamping Untuk mempersiapkan Alat-alatnya Segala macam Itu semua Di prepare Ya Semua itu Di akomodasi Oleh pihak Australia Indonesia Jadi Itu kan yang Memang menjadi Salah satu Alasan saya Mengapa Pilih Biasiswa ini Karena memang Mereka Dari sisi Aksesibility Disability Support Itu memang Luar biasa Dan Sudah lebih Maju beberapa Langkah Dibandingkan Scholarship Provider Yang lain Teman-teman Kurang lebih itu Yang bisa saya sharing Ada beberapa Hal sih Memang Sepertinya Umum Tetapi Memang Memang Ditanyakan Memang itu Aja Teman-teman Jadi Nggak ada Yang sifatnya Menanyakan Keluarga Atau Afiliasi Politik Atau Apa Nggak ada Pokoknya Nggak ada Sifatnya Mengintimidasi Atau Terlalu Jauh Ke Personal Teman-teman Lebih Ke Personality Yang Ada Kaitannya Dengan Studi Teman-teman Dan Juga Karirnya Atau Juga Tentang Leadership Leadership Kesitu Dan Satu Tips Juga Bahwa Teman-teman Perlu Juga Untuk Misalnya Supporting Statement Itu Dikasih Paling Bagus Kalau Di Alumni Juga Atau Buat Teman Yang Lain Untuk Menanyakan Kira-kira Apa Yang Masih Kalau Misalnya Dia Baca Ini Kira-kira Yang Ada Yang Come up Di Kepala Mereka Itu Apa Yang Ingin Ditanyakan Atau Yang Kurang Jelas Nah Itu Practice Practice Mewancara Juga Terus Ya Tanya-jawab Sama Teman Yang Tadi Yang Bisa Ini Bisa Nanya-nanyain Itu Dan Teman-teman Coba Practice Menjawab Tapi Jangan Sampai Jadi Pressure Ya Nanti Teman-teman Banyak Latihan Stress Melepas Hariha Melebleng Engga Tapi Relax Aja Karena Memang Sekali Lagi Saya Ulang-ulang Terus Mewancaranya Tidak Intimidatif Tidak Tegang Santai Dan Teman-teman Akhirnya Nanti Dengan Seperti itu Bisa Mengeluarkan The best From your Side Gitu Ya Apa Yang Terbaik Dari Sisi Teman-teman Dari Diri Teman-teman Dan Upayakan Itu Bisa Menginspirasi Bagi Para Interview Bikin Mereka Ada Impresi Yang Baik Mengenai Teman-teman Dan Bisa Menginspirasi Mereka Itu Akan Lebih Baik Lagi Oke Good Luck Buat Teman-teman Yang Mau Interview Saya Belum Gak Tau Juga Si Jatuh Kapan Interview Tapi Biasanya Gak Lama Setelah Pengumuman Paling Lama Sebulan Laya Paling Lama Sebulan Atau Satu Dua Minggu Tapi Buat Teman-teman Yang Belum Lulus Gak Berok Kecil Hati Tetap Semangat Masih Ada Kesempatan Ditonton Berikutnya Buat Yang Baru Mau Minat Silahkan Ditonton Sampai Habis Ini Dan Bisa Dishare Juga Ke Teman-teman Yang Lain Biar Makin Banyak Yang Bisa Memwujudkan Cita-citanya Untuk Kuliah Keluar Negeri Dan Mohon Doanya Juga Buat Saya Sama Teman-teman Angkatan Karena Kemarin Harusnya Dijatulakan Bulan Juni Harusnya Kita Sudah Bisa Berangkat Tapi Karena Masih Border Restriction Di Australia Government Kita Belum Bisa Masuk Untuk New International Student Jadi Estimasi Berangkat Di Bulan Januari 2022 Kalau Misalnya Tidak Ada Aral Melintang Border Sudah Buka Dan Kita Sudah Bisa Jadi Mohon Silahkan Di kolom Komentar Saya Akan Balas Disitu Dan Kalau Misalnya Perlu Dibuat Videonya Saya Buat Videonya Dan Juga Jangan Lupa Teman-teman Untuk Klik Subscribe Klik Subscribe Dan Klik Subscribe Dan Share Video Ini Sempanjang Mungkin Teman Dan Kalau Yang Ingin Dengerin Pemikiran Saya Atau Versi Audio Dari Beberapa Video Saya Di Channel Ini Bisa Subscribe Ke Podcast Saya Ya Di Apple Podcast Atau Google Podcast Dissearch Dpm Talk Dpm Sepasih T-A-L-K Itu bisa Dissearch Nanti Jangan Lupa Disubscribe Ya Teman-teman Oke Thank you Saya Dimas Pim Mohara Menudiri And See ya